Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya dalam pendidikan seni budaya yaitu khususnya seni musik Anak-anakku sekarang kita akan membahas tentang musik kontemporer Dengan kompetensi dasar yaitu memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer Nah anak-anak sebelum kita ke materi Ada pepatah bilang keunggulan adalah seni yang dimenangkan oleh pelatihan dan pebiasaan Aristoteles Anak-anak setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini Saya harap anak-anakku bisa mengerti apa itu musik kontemporer Bisa mengerti mengidentifikasi ciri karakteristik musik kontemporer Dan yang terakhir itu bisa mengidentifikasi teknik berkarya musik kontemporer Pengertian musik kontemporer Istilah kontemporer berasal dari dua kata Kum kebersamaan dan tempos waktu Kontemporer memiliki arti bersamaan atau sejaman Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan Kebebasan sepenuhnya Musik kontemporer menyajikan hal-hal baru yang tidak terpikirkan sebelumnya Kebebasan dalam memilih sumber bunyi, cara memainkannya, tema yang bebas Membuat seolah musik kontemporer itu tidak memiliki sekat Semua bisa dan semua boleh Ciri karakteristik musik kontemporer yaitu Penggunaan sumber bunyi yang tidak lajim digunakan dalam komposisi musik Sumber bunyi bisa dari apa saja boleh alat musik ataupun benda yang menghasilkan bunyi Meskipun benda tersebut adalah bukan alat musik Pengolahan karya musiknya lebih bebas Penggunaan harmoni vertikal dan komposisi paralel yang tidak terikat Lebih bebas Penggunaan konsep musik model, tonal, dan atonal dengan bebas Menyajikan hal yang baru, tidak biasa, dan memiliki kebebasan dalam kaedah bermusik yang berlaku Menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan Hal ini disebabkan notasi balok, notasi angka, ataupun notasi huruf dalam musik tidak cukup untuk menuliskan notasi musik kontemporer yang unik Ada pun teknik berkarya musik kontemporer itu adalah teknik permainan yang unik dan baru Contohnya mungkin kecapi tidak dipetik, gitar tidak dipetik, ataupun alat petik lainnya tidak dipetik namun digesek menggunakan botol Perubahan fungsi instrumen yang semula menjadi alat musik melodis digunakan sebagai alat musik ritmis Memadukan berbagai macam budaya Misalnya penggunaan teknik komposisi barat namun menggunakan alat musik gamelan, alat musik kecapi, ataupun alat musik tradisional lainnya Memadukan beberapa genre musik yang menjadi sesuatu yang baru Eksplorasi alat musik elektrik sampai kepada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya Terima kasih telah menonton! Nah anak-anak itulah tadi tentang materi musik kontemporer Anak-anakku pendidikan adalah paspor untuk masa depan Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini Allah berfirman dalam surat alat Allah akan mendidikan orang-orang yang beriman diantara kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa saja Oke untuk itu semangatah belajar ya Yang berekspresi kreasi tanpa batas dalam dunia seni musik Ayatah dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh